Sedara relawan Prabowo Gibran menggelar konsolidasi akbar pada hari ini Sabtu 11 November 2023. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan tujuan dan visi misi dalam pemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 dalam satu putaran. Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08 Poltak Agustinus Sinaga menyatakan 110 organ relawan Prabowo Gibran dari pengurus DKI Jakarta hadir dalam konsolidasi relawan. Pertemuan membahas gerak yang sama antara relawan dalam memenangkan dengan fokus mengorganisir pemilihan di setiap wilayah DKI Jakarta dengan cara-cara yang terhormat dan fokus menang bukan fokus menyerang. Inisiasi dari relawan-relawan yang berkumpul di Manbonjol mengundang relawan-relawan yang ada dimanapun, relawan Gibran, yang dari Slipi, dari semuanya, dari yang tadi itu, yang dari relawan Jokowi yang ke Prabowo, dari relawan Prabowo-nya sendiri, dari relawan Gibran-nya, itu kita undang semua. Jadi kita konsolidasi, kita butuh kerja-kerja untuk memenangkan di wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo dan Gibran masih tipis-tipis di ranking 2, kira-kira kayak gitu. Selain itu, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Iwan Kurniawan menyebut dari pertemuan relawan pendukung Prabowo dan Gibran, maka akan lebih fokus dalam pemenangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang untuk satu putaran. Gerakan Cinta Prabowo dan relawan lainnya itu sudah bergerak dari Sabang sampai Meruke. Kita sudah masuk ke sektor grassroots sudah. Sekarang tinggal pematangan saja dari planning-planning yang sudah kita lakukan. Kita lupakan perbedaan bahwa gak ada lagi dulu masanya Pak Jokowi, masanya Pak Prabowo atau Mas Gibran. Jadi semua organ jadi satu untuk memenangkan Prabowo Mas Gibran. Adapun konsolidasi akbar ini digelar di posko pemenangan relawan Prabowo Gibran di Menteng, Jakarta Pusat. Lantaran masih dalam rangkaian Hari Pahlawan, Para relawan juga membacakan sumpah solidaritas bersama dalam memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang.